Satuan narkoba Polres Tabel Surabaya gagalkan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam lapas di Madiun. Dari pelaku, polisi cita sabu seberat 4,7 kg dan juga 7 ribu lebih pil ekstasi dari lokasi. Kasus ini terungkap berawal dari penangkapan Imam Santoso, seorang bandar yang tinggal di Jalan Simo Pomahan, Surabaya. Dari pelaku, polisi cita sabu seberat 1 gram dari rumah kos tersangka di kawasan Duguh Kupang, Surabaya. Setelah dikembangkan, tersangka memiliki rumah kos lain di Jalan Duguh Paki, Surabaya. Saat di geledah, polisi kembali menemukan 4,7 kg sabu, 7.700 butir ekstasi, serta 18,74 gram ganja. Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan barang haram dari Jakarta dengan sistem terputus yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Madiun. Untuk mengelabui petugas, narkoba dikirim dan dikemas dalam kemasan teherbal asal Cina. Tim kami sedang melakukan pendalaman terus di salah satu lapas di Matiun untuk inisial sudah ada, inisial BPUB. Dan kita akan, insya Allah, ini akan bisa mengungkap lebih besar lagi. Karena barang bukti yang sebelumnya dan saat ini, ini sama persis. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk NET.